Terima kasih Saya percaya dalam Tuhan tidak ada kata pensiun, tetap semangat, tetap melayani sampai dipanggil Tuhan. Amin. Wah, saya garis bawah sekali lagi, di dalam Tuhan tidak ada kata pensiun ya Pak. Karena Bapak memang sudah dipanggil dari awal, terus akan menyelesaikan sampai garis finish ya. Salam Damai Sejahtera, saya percaya kabar kita semuanya ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini adalah saat yang sangat istimewa karena kita akan berbincang-bincang mengenal lebih jauh lagi seseorang yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Beliau adalah gembala sidang dan juga pendiri dari gereja Mawar Sharon, yaitu Bapak Pendeta Yusuf Sutanto. Pak Yusuf, apa kabar Pak? Ya, baik-baik, luar biasa. Wah, senang sekali hari ini kita dapat kesempatan untuk bisa berbincang-bincang, untuk ngobrol. Karena selama ini hanya mengenal Pak Yusuf sebagai gembala sidang gereja Mawar Sharon. Tapi ingin tahu lebih jauh nih Pak ya, tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Pak Yusuf. Nah, tentunya di dalam perjalanan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pemimpin di gereja ini ya Pak, Bapak didukung dong sama keluarga. Ya, bagaimana Pak tentang latar belakang keluarga kalau boleh diceritakan? Ya, puji Tuhan. Tuhan mengharuniakan seorang istri, yaitu Ibu Katarina Kusuma Dewi, yang selalu mendukung saya dalam suka dan duka, dan melayani bersama-sama. Sampai hari ini kami telah menikah selama 49 tahun. Wow. Tuhan juga mengharuniakan dua orang putri, Feby Safira dan Ayrin Safira. Keduanya sudah menikah dan memiliki anak-anak. Wow. Sudah ada cucu-cucu Pak? Oh sudah. Berapa banyak? Ada lima cucu. Wow, sangat diberkati ya Pak, lima orang cucu, puji Tuhan. Pak Yusuf adalah seorang sosok yang menjadi pemimpin kan Pak, bagi gereja Maorsharon di tempat ini. Dan juga menjadi bapak rohani, bagi banyak anak-anak rohani. Termasuk saya sangat diberkati dengan keberadaan Pak Yusuf ya. Nah kemudian saya lihat Pak Yusuf begitu setia menghidupi panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Pak Yusuf. Kalau boleh diceritakan Pak, awal mulanya ya, bagaimana Pak Yusuf mendapatkan panggilan Tuhan tersebut sehingga bisa mengikuti setia kepada panggilan tersebut. Cerita saya panjang, tapi saya singkat saja. Oke. Tuhan memanggil saya lewat beberapa peristiwa. Iya. Pertama kali Tuhan memanggil saya tahun 1978, waktu dua anak saya saya serahkan di gereja. Karena masih kecil-kecil. Dan pada waktu di tempat parkiran di luar, waktu mau pulang, ada suara panggilan samar-samar di hati saya. Supaya saya ini melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Tapi waktu itu saya belum langsung melangkah. Setahun kemudian, ibu saya sakit kanker stadium keempat. Dokter menyatakan kesempatan hidup ibu saya hanya tinggal beberapa minggu saja. Dan dokter itu adalah dokter senior, dokter terkenal, Surabaya. Waktu itu saya putuskan, saya berserah kepada Tuhan. Saya dan istri saya berdoa, sungguh-sungguh mohon kesembuhan dan puja di Tuhan karena saya sangat menyintai ibu saya. Pada saat itu seorang hamba Tuhan menyampaikan nubuatan bahwa sebenarnya ibu saya sudah saatnya untuk dipanggil pulang ke surga. Tapi karena Tuhan memiliki rencana dan panggilan untuk saya, maka Tuhan berkenan mengabulkan doa saya. Mujizat terjadi. Mama saya sembuh total dalam seketika. Pada waktu saya berdoa, mama saya merasakan ada jaman Tuhan. Tapi tentu cara Tuhan berbeda-beda satu dengan orang lain, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, berarti dari sakit yang sudah dinyatakan stadium 4, berdoa kepada Tuhan mujizat terjadi dan Pak Yusuf percaya itu salah satu cara Tuhan ya. Untuk memanggil Pak Yusuf masuk ke dalam pelayanan ya. Terus ternyata apakah itu langsung Pak Yusuf yakin atau ada proses lain Pak yang terjadi setelah itu? Ya, proses tetap ada. Tahun 80, Tuhan memanggil saya lagi, mengingatkan saya. Waktu itu saya, suatu malam saya salah minum obat. Penisilin, yang saya tidak alergi dan saya tidak tahan obat itu. Dan dalam sekejap, jajut jantung saya sempat berhenti beberapa menit, badan saya sudah dingin dan biru. Dan waktu itu ada dokter yang menunggu, sudah memberikan obat tapi dokter itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat itu saya lihat istri dan kedua anak saya yang masih kecil-kecil berlutut, berdoa di bawah tempat tidur. Berdoa buat saya. Dalam keadaan lemah, Tuhan memberi kekuatan. Dan saya dapat untuk dalam suara hati bernasal dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mati sia-sia. Saya tahu bagaimana rasanya kalau orang belum sungguh-sungguh bertobat, dipanggil Tuhan. Suatu yang mengerikan. Dan saya berjanji, saya mau melahirkan Tuhan. Lalu tiba-tiba jantung saya berjunjut kembali setelah beberapa menit. Tuhan memberikan saya hidup kembali. Tapi setelah sembuh, namanya manusia ya, saya lupa janji Tuhan. Nah Tuhan ingatkan lagi beberapa tahun kemudian, tahun 1984, saya mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah di ngersik. Bagian depan hancur sama sekali, mobil saya sudah hancur. Tapi sekali lagi Tuhan melepaskan saya dari kematian. Dan saya waktu itu sembuh dan tidak ada luka yang berarti, saya bisa keluar dari mobil. Sejak saat itu saya menyadari kalau Tuhan masih memberikan nafas, memberi kesempatan untuk saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sejak itu saya mulai aktif dalam melayani Tuhan. Wow, banyak sekali pengalaman indah bersama dengan Tuhan ya. Mulai dari mama yang disebutkan dengan mujizat Tuhan. Kemudian ada lagi kematian suri kali ya waktu itu ya. Dan kemudian kecelakaan mobil. Ini semuanya gak main-main supaya Tuhan mau Pak Yusuf benar-benar yakin Tuhan sudah memanggil kehidupan Pak Yusuf ya. Nah kemudian pelayanan apa yang Pak Yusuf lakukan saat itu kan? Apa udah langsung memang langsung terjun dalam pelayanan atau gimana Pak? Iya. Waktu itu saya gak tahu ya setelah panggilan itu saya melayani bagaimana. Tapi saya belajar taat dan di rumah kami ada person doa kecil yang anggota hanya beberapa keluarga. Saya kumpulkan, saya teguni. Sementara saya waktu itu masih berbisnis belum full time. Di saat yang sama saya dan istri saya juga semakin sungguh-sungguh menyerahkan hati untuk melayani di person doa yang Tuhan percaya itu. Angkotanya semakin bertumbuh dari hari, dari bulan demi bulan, sampai tempat yang kami sediakan itu tidak cukup untuk menampung jiwa-jiwa. Lalu persekutuan itu saya berdoa, saya dapat tempat pindah ke kantor kami. Memang saya waktu itu punya prinsip nanti kalau Tuhan kasihkan rumah, kantor, jadi ada tempat juga untuk bersekutu. Dan dinamanya persekutuan doa Febe, karena saya dapatkan waktu doa itu nama di Alkitab Febe. Yang dihantikan tiap dua bulan sekali bulan rutin dengan anggota awal sekitar 50 orang. Berarti dari persekutuan doa itu Pak Yusuf benar-benar dengan Ibu memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kemudian apakah setelah itu Pak Yusuf yakin tuh lewat persekutuan doa? Karena waktu itu kan masih juga bekerja ya Pak Yusuf ya. Apakah sudah langsung yakin lewat persekutuan doa ini bahwa memang ini adalah panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Pak Yusuf? Iya. Waktu itu tahun 89, saya sedang menuju gereja, ke gereja di Jalan Cendana. Jadi dekat dengan gereja sini aja. Dan benar-benar saya waktu itu, waktu saya itu mengendarai mobil, saya mendengar Tuhan bicara secara audible sebanyak tiga kali. Dan satu jalan itu tiga kali. Tuhan berkata, lepaskan semua. Pada waktu saya bilang, ya Tuhan saya mau, saya bisa jalan lagi. Tapi dalam berapa menit, tiga kali. Jadi ya mungkin Tuhan minta, keseruan saya betul-betul sampai tiga kali. Sebagiannya Petrus juga ya. Tuhan minta saya untuk melepaskan semua pekerjaan, usaha saya yang saat itu sedang maju-majunya. Oke, jadi benar-benar Tuhan udah bilang, oke kemarin udah mulai dengan persekutuan doa, masih bekerja, tapi sekarang suruh tinggalin semua-semuanya ya. Kemudian berarti dari seorang pengusaha yang menjadi hamba Tuhan, kemudian Tuhan suruh meninggalkan semuanya. Tentu pasti banyak perubahan-perubahan dong Pak ya. Pergumulan juga, ini benar gak ya? Kemudian udah, kita lepasin deh semuanya. Itu kan pasti bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan gitu ya. Gimana Pak Yusuf menghadapi setiap pergumulan ini untuk menjadi seorang yang sekarang full time di dalam Tuhan meninggalkan semuanya? Semuanya itu tidak mudah untuk mengambil keputusan melepaskan semua usaha yang telah kami rintis dan bangun selama 14 tahun. Apalagi saat itu omsetnya sedang meningkat. Tapi saya yakin kalau Tuhan memanggil, Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan akan memberkati kami. Dan Tuhan dengan belajar taat, saya mulai persiapan. Semuanya gak bisa langsung ya, ada tahap demi tahap. Saya mulai memberitahu istri saya dan istri saya sudah siap, anak-anak dan juga orang tua saya. Saat itu sebagai rekan ada yang menyanyakan keputusan saya, kok begini? Karena ada cara dengan perusahaan nanti uangnya itu bisa untuk pelayanan. Tapi saya ya sekali lagi taat ya, Tuhan mau sepenuhnya jadi ya itu yang saya lakukan. Jadi, karena memang setelah melepas profesi saya sebagai pengusaha, kami benar-benar mengalami proses. Proses, ya banyak ada suka dan duga, tapi banyak sukanya. Karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan banyak mujizat terjadi. Dan banyak mesti dipereskan. Satu jalan, terutama gak mudah ya untuk melepas sama sekali usaha itu. Harus ada proses untuk hutang-hutang bisa pelunaskan dan sebagainya. Meyakinkan juga. Dan puji nama Tuhan yang dari pengusaha-pengusaha rekan kami, langganan kami itu bisa menerima. Dan membantu prosesnya untuk ada maksudnya sisa barang dan sebagainya. Dan mereka membaikannya bisa on time, tidak mempersulit. Dan saya juga mulai belajar mengubah lifestyle dari pengusaha jadi hamba Tuhan. Ya dengan, ya apa adanya dan belajar untuk gak khawatir tentang kebunan sehari-hari. Yang saya sebenarnya khawatir bagaimana sudah biasa lifestyle gini dengan pengusaha jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mencukupkan semua dengan berkat yang tersendiri. Tuhan yang menuntun tahap demi tahap, menolong kami melewati peralian itu. Selama masa itu kami terus mengembalakan sondor febe, belajar percaya, dan bergantung sepertinya kepada Tuhan. Selama satu tahun, saya hanya dan istri saya berdoa. Berdoa, cari gendak Tuhan. Saya khawatirnya jangan sampai saya salah ya, sudah mengambil keputusan. Ternyata cuma hanya emosi dan sebagainya. Saya minta pimpin Tuhan dan Tuhan menggerakkan kami untuk membuka gereja. Pada saat-saat terakhir setelah satu tahun, membuka gereja. Dan waktu itu saya juga, ya namanya manusia saya juga, bagaimana ya saya gak punya pengalaman sebagainya lain pesan doa dan gereja. Tapi sekali lagi saya percaya kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan menyertai dan memberikan kemampuan untuk itu. Saya percaya sekali sih, bukan satu hal yang mudah ya untuk menyerahkan semuanya, kemudian berjalan bersandar benar-benar bersama dengan Tuhan. Tadi Pak Yusuf katakan, supaya tidak khawatir ya, saya garis bawahi kata khawatir. Karena ternyata sekalipun memang sudah melepaskan, kan pasti ada kekhawatiran-kekhawatiran kecil terjadi ya. Namun benar-benar di situ kita seperti dituntun Tuhan untuk berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan saja ya Pak. Oke, dari persekutuan doa ya, sekarang akhirnya menjadi gereja ya Pak Yusuf ya prosesnya. Apalagi sekarang kita lihat gereja sudah menjadi besar seperti sekarang, gereja Mawar Syaron ini. Proses ini juga gak mudah pastinya ya Pak Yusuf ya, prosesnya pasti panjang. Ini perjalanan dari persekutuan doa sampai sekarang gereja seperti ini, bisa diceritakan gak sih Pak? Apa aja proses-prosesnya? Iya, iya boleh aja. Dan waktu itu, persekutuan doa Febe yang awalnya di rumah dan sudah pindah kantor kami, Jaleng Musawu, semangat berkembang pesat. Dan waktu itu masih sederhana, diiringi oleh gitar akustik rebana yang dimainkan, saya sederhana. Saya masih ingat saya senang main pakai seperti pengen tamburin, ya dengan akustik yang sederhana. Ruangannya juga cukup, waktu itu di kantor berukuran 6x6. Jadi saya barang-barangnya itu kasih tempat roda, jadi kalau waktu persekutuan barangnya dimasukkan ke kantor. Ya, dikasih ruang besar. Mereka duduk di bawah, senang sekali suasana akrab. Tapi orang-orang antusias memuji Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan, buat sekali tiap ibadah ada, mereka haus dan semangat mencari Tuhan. Mereka kok lama, kapan bisa rutin dan sebagainya. Karena datang tambah banyak, ruangan tidak muat sekali, sesak. Setelah itu, saya berdoa, Tuhan saya minta pimpinan dan Tuhan kasih tempat di cempaka sekarang ini, tempat yang lebih besar. Tempat yang kita tempat di sekarang ini ya, Pak? Ini cempaka yang benar-benar memulai satu sejarah ada di tempat ini ya. Tentu saja banyak cerita yang indah dari tempat ini ya, Pak. Jadi, cempaka lambas itu berhubungi sebagai waktu itu tempat tinggal karena rumah saya. Sekaligus tempat persekutuan yang bisa menampung sekitar 300 sampai 350 orang. Dan tempat ini juga pada tahun 1986, nama persuan doa berganti menjadi persuan doa Mawar Saron. Setelah saya berdoa, saya Tuhan kasih nama apa yang untuk tempat yang baru ini, doanya Mawar Saron. Persuaduan diadakan tiap hari Senin, satu minggu, satu kali. Orang pada bertatangan, dua jam sebelum idah, semulai mereka sudah datang, sudah penuh. Sebagian datang, ada dari luar kota, dari Tupan namanya, datang rombongan dengan bis dan sebagainya. Kami semua seperti keluarga, akrab sekali. Hanya dalam tempoh satu tahun, ruangan sudah tidak cukup lagi. Akhirnya Tuhan suruh, baru satu tahun, direnovasi Tuhan suruh tahun 1987, ruangan diperluas, dibongkar total semua. Dihabiskan semua, tentuan berlanti. Dari rumah, semua satu rumah itu dibongkar, jadi gereja. Jadi gereja, iya. Itu karena, iya. Jadi renovasi terus berjalan ya Pak Yusuf, ya? Iya, terus berjalan. Dan tempat ini, apa, begitu indah sekarang, luar biasa. Jadi renovasi itu hampir waktu dua tahun. Nah, saat mengurus surat izin renovasi rumah untuk pesan doa ini, saya diberitahu oleh pejabat pemerintah untuk lebih baik izin gereja. Dan izin itu dikeluarkan, izin gereja pada waktu peresumian gedung di Jempa KA ini. Tepat, kurang satu minggu, izin itu keluar, izin gereja. Padahal saya enggak punya cita-cita untuk gereja, tapi ya peresumian doa. Tapi Tuhan punya banyak aranyaan dari manusia, Tuhan yang, ketuaan Tuhan yang telah sana. Iya, iya. Oke, jadi saat itu Pak Yusuf dengan ibu digerakkan Tuhan untuk membuka gereja, ya? Kemudian Pak Yusuf melayani Tuhan menjadi sepenuh waktu di tahun 89, ya? Waktu itu ya Pak Yusuf, ya? Terus surat izinnya, akhirnya Tuhan persiapkan sebelumnya. Saya percaya benar-benar perjalanan kehidupan Pak Yusuf dari kita cerita di awal tadi, panggilan Tuhan, buka persekutuan doa, meninggalkan pekerjaan. Kemudian Tuhan bahkan siapkan rumah untuk menjadi gereja di tempat ini. Surat gerejanya juga keluar. Wah, itu luar biasa ya Pak Yusuf, ya? Iya, benar. Padahal sebelumnya saya tidak terpikir untuk mendirikan gereja. Tapi Tuhan punya rencana dan Tuhan sudah siapkan semua. Bahkan ya untuk pembangunan itu kan waktu itu masih persekutuan. Jadi saya ambil dari kas waktu saya usaha itu ya, keuangannya. Tahun 1990, gereja Marsa berdiri di bangunan gereja Betel Indonesia. Tahun 1995, Tuhan percayakan buka doa Immanuel di Periken. Wah, itu bagus sekali Pak Yusuf ya, buka doanya saya sudah pernah kesana. Indah sekali. Ya, tempat doa dan ritit yang sifatnya Ogumene. Sampai sekarang, seiring berjalan waktu, itu membawa gereja Marsa pada panggilan lebih spesifik. Dan itu memperlukan wadah tersendiri. Supaya geraknya bisa bebas ya. Oleh kemurahan Tuhan, akhir Desember 2001, gereja Marsa mengundang diri secara baik-baik dari GPI. Dan menjadi sinode gereja Marsa sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Wah, iya, iya, iya. Langkah demi langkah ya, udah dilakukan oleh Pak Yusuf. Baru ngobrol-ngobrol gini aja, rasanya saya ikut ada di dalamnya merasakan perjalanan itu loh Pak Yusuf ya. Bagaimana perjuangan, tantangan, tapi kebaikan Tuhan begitu nyata ya. Dan Tuhan memang nyatakan tempat ini menjadi gerejanya Tuhan ya. Dan setelah itu udah pasti gereja berdiri ya. Tantangan gak berhenti dong ya Pak Yusuf ya. Tantangan ada terus. Tapi saya juga percaya, bukan saja tantangan, tapi pasti juga ada dukungan-dukungan ya. Support dari keluarga, dari rekan-rekan, yang pasti ada menopang dong Pak. Iya, iya. Iya, dalam Amsal 19 ayat 21, Ferman berkata, Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang telah sana. Saya percaya keputusan Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah tinggalkan, tidak pernah gagal dalam keputusannya. Dan dia berikan tepat pada waktunya. Tuhan selalu punya cara untuk menguji rencananya. Yang utama, tentu support dari keluarga, anak-anak, istri, orang tua. Juga dari rekan-rekan, hamba Tuhan saat itu. Ada dukungan doa, juga keterlibatan untuk melayani bersama-sama. Puji Tuhan ya Pak ya. Oke, setiap dukungan dan support, baik dari keluarga maupun dari setiap rekan-rekan, Di awal gereja ini boleh berdiri, tentu saja tidak terlupakan. Karena mereka pun juga merupakan bagian daripada berkembangnya gereja ini ya Pak ya. Dan untuk itu, saat ini telah hadir seorang hamba Tuhan, Yang berperan juga, men-support daripada gereja Mawar Syaron di tahun-tahun awal berdirinya gereja ini. Ini adalah Bapak Insinyur Arifin ya. Selamat datang Pak Insinyur Arifin. Senang sekali dengan setiap dukungan yang telah Bapak berikan bagi gereja Mawar Syaron. Dan tentunya juga bagi Bapak Pendeta Yusuf yang telah menjadi rekan di dalam perjalanan kehidupan bersama-sama ya selama ini. Dan untuk itu, kami rindu sekali untuk bisa juga mendengar apa yang menjadi pemikiran atau daripada Pak Arifin. Di mana gereja ini dari awal dari persekutuan doa sampai dengan menjadi gereja. Apa yang Pak Arifin lihat yang Tuhan kerjakan di dalam gereja Mawar Syaron ini? Silahkan Pak. Shalom semua saudara. Saya diminta untuk menceritakan pengalaman manis saya Sweet Memories dengan Bapak Yusuf Sutanto pada ulang tahun GMS ke-33 ini. Karena kami ini kan tumbuh bersama, berjalan bersama dan sebagai rekan sampai saat ini. Dan sungguh-sungguh saya melihat apa yang merupakan kelebihan dari saudaraku Yusuf ini. Yang saya tahu adalah kita sama-sama mulai daripada persekutuan doa di rumah kita. Di rumah saya saat ini kita ada di satu tempat persekutuan keluarga yang namanya Kemah Pujian. Tapi kita mulai dari rumah saya di sebelah. Dan Pak Yusuf bersama-sama dengan kami juga suka persekutuan di sini setiap hari Jumat. Tetapi Pak Yusuf mulai di kantornya ya. Emang sawo pada waktu itu. Dan kemudian dimulai di cempaka itu rumah-rumah beliau. Dan saya ikut merinovasinya. Itu perlunya sahabat dan temannya kasih kesempatan, saya kasih kerjaan. Tetapi yang buat saya, yang membuat dia sampai sekarang diurapi oleh Tuhan. Ingat ya, Tuhan bukan memakai orang. Orang kan bukan barang. Tuhan mengurapi. Kalau kita dulu pergi perjalanan pelayanan sama-sama. Maka bagian saya khutbah, Pak Niko kadang-kadang ikut memimpin pujian. Tapi kalau bagian doa dan memberkati, Bapak Yusuf Sutanto. Karena itu panggilan kesayangan kita untuk Pak Yusuf adalah, mungkin kita tidak tahu, namanya Yusuf Gledek. Soalnya orangnya tenang, sopan, halus. Tapi kalau sudah doa, menggeledek, menggoncang sorga. Nah, itu namanya Yusuf Gledek sampai sekarang. Saya percaya suatu bangunan itu yang penting adalah fondasinya. Dan apa fondasi daripada keluarga Pak Yusuf ini? Yaitu dia itu orang yang takut akan Tuhan. Dan cinta akan Tuhan. Double nih. Takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Saya kenal Pak Yusuf Ibu Katarina itu tidak hitung-hitungan kalau pelayanan. Sama sekali. Karena itu, di dalam ucapan syukur, dan ucapan syukur saya ucapkan berkat GMS kepada Mawar Saron. Sharon ya. The Rose of Sharon. Mawar Saron itu adalah nama kekasih daripada yaitu Salomo di dalam Kidung Agung. Dan itu gambaran gereja Tuhan. Dan karena itu, saya percaya ulang tahun ke-33 ini, maka tentu saja sudah sangat dewasa. Saya waktunya dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Dan saya juga ingat bagaimana titik balik dalam kehidupan Pak Yusuf next level. Ketika Ibu Yusuf saat itu terkena gangguan yaitu di stroma ya, di bagian pita suaranya. Dan saat itu kami datang seperti biasa, saya bawa gitar, rekan-rekan Dr. Daniel bersama saya, Ibu Meti. Dan kita berdoa waktu itu, dia ya emang sawo ya. Dan ketika kita berdoa, mendadak Ibu Yusuf, menolak seperti dia kira Pak Yusuf yang membelai-melai rambutnya. Mungkin dia bilang, nanti aja di rumah gitu. Ternyata itu zaman Tuhan. Dia sembuh total. Dan karena itu totalitas daripada Mawar Saron, dimulai mungkin saya percaya saat itu. Karena tidak mungkin orang itu mengucap syukur, kalau tidak mengalami sesuatu dengan Tuhan. Pak Yusuf banyak mengalami sesuatu daripada Tuhan. Tentu saja juga kita tidak melupakan fondasi yang diletakkan oleh Bapak Pendeta Alex Abraham. Karena dulu waktu persekutuan cempaka itu, dan juga rumah kami kemudian jadi Surabai Presenter. Itu semua dinaungi oleh GBI Betani, dipimpin oleh Pak Alex. Dan tentu saja setiap daripada kita, kalau mau yaitu dipakai dan urapan itu turun, ya harus punya Bapak Rohani dan punya pembina. Karena itu pada kesempatan ini saya bilang ya, kita tidak pernah lupa apa yang dilakukan Pak Alex kepada kita semua. Dan kemudian saya melihat perkembangan daripada Mawar Saron, terutama hari-hari ini. Jangan lupa asal-usulnya, yaitu semua itu karena kemurahan Tuhan. Saya akan ucapkan berkat GMS. Pertama, grace. Walk in grace. Yang kedua, mercy. M stands for mercy. Dan yang ketiga, shalom. Sebab kerajaan Allah, bukan soal makanan dan minuman. Rajanya bukan Pak Yusuf, bukan saya, ya. Rajanya Yesus Kristus. So, grace, mercy, and shalom. Saya kira itu saja kenapa ditanya, kenapa mendukung Pak Yusuf? Ya, tentu saja. Pada awal-awal pelayanan kita, kita ini saling menghormati satu sama lain dan mengerti karunia masing-masing. Dan kita juga percaya menghargai yaitu seniority. Dan saya lihat di sini, bagaimana dua anak manis itu, Feby dan Irene, sekarang jadi hamba-hamba Tuhan dan suaminya dipakai oleh Tuhan. Salam dari saya. Sebab berkat dari Tuhan itu progresif. Ketika seorang yang takut akan Tuhan dipakai dan diurapi oleh Tuhan, maka keturunannya akan berkasa dan semuka bumi. Dan saya percaya, saya berdoa sebelum Tuhan Yesus datang. Tuhan akan melanjutkan His grace, mercy, and shalom untuk gereja Mawar Syaron. God bless you. Itu saja dari saya. Dan saya tidak pernah lupa bagaimana totalitas dan juga komitmen dari Bapak Yusuf dan Ibu Katarina. Tuhan memberkati. God bless you. Amen. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih luar biasa sekali dukungannya. Pak Yusuf kalau ingat-ingat, waduh tantangannya pasti banyak ya. Rintangan banyak. Tetapi Pak Yusuf masih bisa bertahan. Gereja ini 33 tahun. Berarti kan ada sesuatu yang Tuhan taruh ya. Yang Tuhan berikan di hati Pak Yusuf. Sehingga Pak Yusuf melewati badai, melewati tantangan. Tetap kuat, tetap percaya dengan apa yang Tuhan suruhkan dalam kehidupan Pak Yusuf. Kira-kira apa tuh Pak di hati Bapak yang Tuhan taruh? Support terutama daripada istri saya yang selalu berdoa, meneguhkan. Juga anak-anak, juga para full timer, jemaat. Saya lihat bagaimana mereka mendukung sepenuhnya. Yang sekarang ada, sekarang terlibat. Mereka setia mengiring. Itu suatu kehormatan, suatu kebanggaan, suatu sukacita. Saya punya orang-orang yang dipercaya, yang mendukung sepenuhnya. Saya tidak pernah lihat masa lalu. Tapi yang penting sekarang, kita lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Yang sudah memiliki yang terbaik juga. Dia rela mati dan bangkit untuk kita semua. Saya percaya dalam Tuhan tidak ada kata pensiun. Tetap semangat, tetap melayani sampai dipanggil Tuhan. Amin. Saya garis bawah iski lagi. Di dalam Tuhan tidak ada kata pensiun ya Pak. Karena Bapak memang sudah dipanggil dari awal. Terus akan menyelesaikan sampai garis finish ya. Tentu saja mengembalakan sebuah gereja kan tidak mudah ya Pak Yusuf ya. Tadi dikatakan ada rasa khawatir di awal-awal. Melewati badai, tantangan, rintangan. Secara manusia pasti dong kita juga pernah ngerasa lemah. Ngerasa sedih atau ngerasa putus asa gitu ya. Dan bagaimana Pak Yusuf bisa melalui semuanya itu? Boleh bagi tipsnya. Pengalaman saya semua itu karena gereja ini boleh ada berdiri karena anugerah Tuhan. Selama berjalan. Kalau dipikir saya ini ya biasa saja ya. Saya tidak mau menonjolkan diri dan sebagainya. Dan saya itu punya prinsip. Saya tidak mau jadi yang cuma single fighter saja. Saya mau untuk terjadi regenerasi. Memunculkan banyak hamba-hamba Tuhan yang berpengalaman. Dan itu terus ada. Tuhan kasih makin digali makin banyak yang berpotensi. Itu saya dukung dan saya tidak pernah iri. Orang lain yang lebih menonjol dari saya. Yang penting supaya mereka kita semua untuk supaya kerajaan surga yang ditinggikan. Bukan pribadi tapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Itu prinsip saya. Ya wow. Itu yang memang benar-benar saya pribadi pun rasakan. Kerendahan hati ini ya Pak ya. Jadi di dalam masa tantangan, masalah. Selama kita punya kerendahan hati. Kita percaya bahwa semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Saya boleh potong. Saya ini tidak sempurna ya. Saya banyak kelemahan, juga kekurangan. Tapi saya mau terus belajar sampai saat ini juga untuk bisa lebih baik lagi dan terbaik untuk Tuhan. Yes, untuk Tuhan. Terus Pak untuk sekarang ini di dalam mengembalakan setelah sekian lama. Kalau Bapak melihat dengan perkataan, ngomong ke Tuhan, apa sih yang Bapak rasakan yang Pak Yusuf dapatkan dari Tuhan gitu. Kalau ngobrol sama Tuhan, bilangnya apa sih Pak ngeliat apa yang Tuhan kerjakan ini? Ya, saya dapatkan ya Tuhan itu kalau memberitahu sesuatu itu tidak langsung jangka panjang ya. Dia tahap demi tahap. Jadi saya tiap kali, tiap hari saya berdoa, tanya kendak Tuhan apa, next apa yang selanjutnya kami lakukan. Memang secara manusia kadang-kadang Tuhan ini juga seperti kadang-kadang rumit dan sebagainya. Tapi saya percaya kalau pengalaman saya juga ya 33 tahun sama itu kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti memberi kemampuan. Amin. Tapi rintangan tetap ada tadi, tantangan ada. Tapi justru rintangan itu supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena manusia bisa saja mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan taat percaya, kita tidak akan dipermalukan. Amin. Ya, itu saja prinsip saya untuk apapun yang terjadi, saya tidak ukur kemampuan saya, tapi kalau Tuhan menyuruh ya pasti terjadi dan telah sana meskipun harus melalui proses. Ya, amin. Dan satu lagi nih Pak Yusuf, Pak Yusuf kan seorang gembala ya, yang Tuhan kirim begitu banyak domba-domba ya. Pak Yusuf, rahasianya apa juga pengen saya tahu kok bisa deket sama domba-domba. Istilahnya walaupun tidak kenal semua ya Pak ya, tapi apa yang Tuhan kasih domba-domba ini, apa yang Pak Yusuf lakukan gitu loh Pak di belakang layar nih Pak untuk para domba-domba ini. Ya, saya lakukan semampu saya ya, saya memperhatikan mereka, mendoakan mereka. Mendoakan ya. Ya, kalau apa sesuatu saya bisa bantu. Ya, itu saja, simple saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, yang penting care. Saya bawa dalam doa tiap hari, jemaat-jemaat itu. Ya. Dan saya lihat bahwa, kita lakukan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan dan kita lakukan sepampu, lebihnya Tuhan yang berkarya itu saja. Ya, wah saya percaya seluruh anggota daripada gereja Maorsyaron sangat bersyukur dan terberkati sekali memiliki ayah, ibu rohani seperti Pak Yusuf dan ibu ya, yang setiap hari membawa di dalam doa ya. Itu kan nilainya berharga sekali dan mengasihi setiap domba-domba yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Pak Yusuf. Luar biasa. Nah Pak Yusuf, sekarang gereja Maorsyaron usianya sudah 37 tahun ya. 4 tahun persekutuan doa, kemudian 33 tahun menjadi gereja Maorsyaron, total 37 tahun ya Pak Yusuf ya. Penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi Pak Yusuf kuat bertahan. Pastikan ada sesuatu yang Tuhan taruh yang begitu kuat, visi yang Tuhan spesial kan di hati Pak Yusuf. Boleh tahu apa itu Pak? Boleh saja, seringkas sesuai yang saya dapat dituangkan dalam visi yaitu gereja, sel yang apostolik dan profetik adalah visi. Juga gereja yang bersahabat dengan semua dinonimasi sebagai sesama rekan sekerja dalam tubuh Kristus tanpa membeda-bedakan kaya miskin atau dari suku mana. Tapi detilnya bagaimana nanti saya akan sampaikan pada episode berikutnya. Nah, pada episode berikutnya ya, tentu saja kita tidak sabar untuk menantikan penjelasan lebih lanjut apa yang Tuhan taruh untuk visi daripada gereja Tuhan di tempat ini sampai kita akan mendengarnya di episode selanjutnya. Kita sudah mendengar perjalanan gereja ini ya Pak ya, rintangan-rintangan. Tetapi sebenarnya masih kepengen sih Pak dengar lebih banyak lagi karena kan banyak pengalaman dari Pak Yusuf yang belum kita gali, yang ingin kita dengar, yang pasti akan menjadi berkat yang luar biasa. Namun pastikan kita akan sambung lagi ya Pak, perbicaraan kita di dalam episode berikutnya ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yusuf untuk waktunya dan ceritanya, pengalaman kehidupannya. Saya percaya dan saya percaya setiap kita yang mendengar mengenal lebih jauh lagi tentang asal-usul berdirinya gereja ini bagaimana Tuhan berkarya di dalamnya. Tuhan memberkati Pak Yusuf sehat senang kiasa. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya karena kita akan mendengar lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman kehidupan daripada Pak Yusuf yang akan memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!